Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Channelnya para Guru Indonesia Nah di video hal ini kita akan membahas pertanyaan subscriber beruntun masuk ya Dan ini cukup rame, ada 3 pertanyaan beruntun masuk ya Yang pertama, Min benarkah Pak Prabowo komitmen untuk naikkan gaji guru? Nah kita akan cek validasi informasi ini Yang kedua, berapa besaran kenaikan gaji guru yang dijanjikan itu? Apakah memang ada nominal yang disebut atau seperti apa? Yang ketiga, kapan mulai kenaikan gaji tersebut? Ini yang ditanyakan subscriber kami rangkum dari kolom komentar Jadi Bapak Ibu kami mohon maaf kalau tidak sempat membalas satu persatu komentar Karena saking banyaknya Tapi kami membaca semua komentar dari Bapak Ibu Ya kami bold, kami underline yang menjadi pertanyaan yang ramai ditanyakan Lalu kami akan bahas Bapak Ibu Tapi semua pertanyaan kami upayakan untuk bahas Kami urutkan one by one, satu persatu Bapak Ibu ya Oke kita mulai dari pertanyaan pertama Bapak Ibu Benarkah Pak Prabowo komitmen untuk naikkan gaji guru? Jadi Bapak Ibu yang pertama ada dua referensi yang akan menjadi tolak ukur Jawaban dari pertanyaan tersebut Yang pertama, dari dokumen visi misi program Atau program Pak Prabowo Kemudian yang kedua, penjelasan langsung dari Pak Prabowo Seperti itu Yang pertama, dari dokumen visi misi dan program Pak Prabowo Subianto Memang ada poin Bapak Ibu yang menjelaskan tentang menaikkan gaji guru Jadi Bapak Ibu, dari berbagai program Program ke-6 itu disini Bapak Ibu ya Menaikkan gaji ASN terutama ya Jadi ada skala prioritas terutama guru Dosen tenaga kesehatan dan penyuluh Jadi memang bukan hanya berita yang beredar tanpa sumber Memang dari sumber resmi program visi misi yang disampaikan Yang tertuang dalam program dokumen visi misi Prabowo Gibran Itu memang ada poin nomor 6 Yang menjelaskan menaikkan gaji guru Bahkan ada redaksi terutama guru, dosen tenaga kesehatan dan penyuluh Jadi valid Bapak Ibu ya, itu yang pertama Jadi valid berita bahwasannya memang komitmen Pak Prabowo Untuk menaikkan gaji guru itu ada Bapak Ibu Dan yang kedua, Pak Prabowo juga sendiri menyampaikan Pada saat program debat Capres kemarin Terkait komitmennya untuk kesejahteraan guru Bapak Ibu Kita harus memperbaiki gaji guru Termasuk gaji honorer Meningkatkan kompetensi guru Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran Dan juga seluruh penyelenggar negara ASN, TNI, Polri Penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana Harus kita perbaiki gajinya Sehingga kualitas hidup mereka akan baik Sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat Dengan sebaik-baiknya Yang kedua Pertanyaan yang kedua dari teman-teman subscriber Berapa besaran kenaikan gaji guru yang dijanjikan? Bapak Ibu perlu kami sampaikan Dari pihak, dari Pak Prabowo maupun Pak Gibran Itu kami tidak menemukan Beliau menyebutkan nominal Atau secara teknis Besaran kenaikan gaji tersebut Kami tidak menemukan Yang ada memang Dan ini ramai di kalangan guru adalah Penjelasan dari Tim kampanye nasional Dan memang yang menyampaikan itu adalah Tokoh penting Ring satu dari tim kampanye nasional Yaitu Pak Hasim Beliau adalah Dewan pengarah Dewan pengarah di Partai Gerindra juga Dewan pengarah di tim kampanye Seperti itu Intinya ring satunya lah Seperti itu Di pihak Prabowo Gibran Beliau menyebutkan memang bahwa Menaikan gaji guru Bahkan disebut angka nominal Mihi Apad menambah gaji guru 2 juta per bulan Berikut ini yang disampaikan oleh Pak Hasim Hari ini ada guru-guru Ada ibu-ibu guru disini Tolongin sampaikan Ke semua guru di Indonesia Perawatan Gibran Akan menambah Gaji mereka 2 juta rupiah per bulan Selama 13 bulan setiap tahun Termasuk PIR Akan diberikan kepada guru-guru Termasuk guru honoril Mister Indonesia Tolong dicatat hari ini Prabowo tidak pernah ingat janji Selama harinya Tidak pernah Yang ketiga Kenaikannya kapan? Kalau kita berbicara jadwal Kalau dari Pak Prabowo Maupun Mas Gibran sendiri Itu tidak pernah secara teknis Kami temukan Yang kami temukan Itu menyebutkan Baik dari angka Kemudian jadwal Dari tim kampanye nasional Pak Hasim juga Itu selain menyampaikan besaran Itu menyebutkan waktu Beliau menyebut Dimulai bulan Oktober Meskipun memang Kita Realisasinya Sepertinya agak sulit Tapi entah seperti apa teknisnya Mereka lebih tahu tentunya Tapi kalau kita Berdasarkan Yang selama ini terjadi Kenaikan gaji itu Tidak pernah Biasanya dimulai Januari Januari Belum pernah Rasanya Beberapa Dua kali Kenaikan gaji Ya Di terakhir ini 2019 dan 2024 Tidak pernah di Akhir tahun Selalu mulainya Januari Bapak Ibu Tapi lagi-lagi Pihak Prabowo Gibran Punya Kajian tersendiri Tentunya Sehingga Menyampaikan Mulai bulan Oktober Nah Seperti itu Bapak Ibu Kita harus memperbaiki Gaji guru Termasuk gaji honorer Meningkatkan kompetensi guru Kita harus memberi Pelatihan-pelatihan Penataran-penataran Dan juga Seluruh penyelenggar negara ASN TNI Polri Penyeluh-penyeluh pertanian Dimana-mana Harus kita perbaiki Gajinya Sehingga Kualitas hidup mereka akan baik Sehingga mereka bisa memberi Pelayanan kepada rakyat Dengan sebaik-baiknya Saudara-saudara sekalian Itu Beberapa program Unggulan kami Dalam rangka Strategi Transformasi bangsa Kita Tidak hanya sekedar Mau Pembangunan Kita mau Transformasi Bangsa kita Di atas Landasan ekonomi Yang sudah dibangun Oleh Presiden Joko Widodo Dan Presiden-presiden sebelumnya Saudara-saudara sekalian Demikian Pemikiran kami Kami yakin Kami akan melaksanakan itu Dan kami akan mencapai Indonesia Mas 2045 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program-program yang bagus Yang dijalankan Pak Jokowi Selama 9 tahun lebih Prabowo dan Gibran akan lanjutkan Insya Allah Bulan Oktober Mereka berdua akan dilantik menjadi pimpinan nasional kita Insya Allah Yang kedua Nah ini Mungkin tidak ada Ini program untuk para guru di Indonesia Saya lihat tidak ada guru di Indonesia Di sini ya Tidak ada guru ya Semua adalah pengusaha Dan pekerja Namun Pasti ada Saudara-saudara Yang punya Keluarga Atau kawan Yang jadi guru hari ini Betul Ada 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 keluarga Ada kawan Ada sahabat Yang jadi guru hari ini Ada Prabowo dan Gibran Membawa kabar baik Mulan Oktober Mulai bulan Oktober Insya Allah Tahun ini Setiap guru Akan dapat Tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan Dan itu selama 13 bulan Termasuk THR Karena Kenapa Itu tadi malam disebut Tadi malam di debat Ada banyak guru Yang masih dapat Gaji 500 ribu Sampai 1 juta rupiah per bulan Ya betul ya Pak Rosan Tadi malam disebut Tidak Mungkin Indonesia Jadi Indonesia Emas Dimana Angkatan kerja Itu cerdas Dan kuat Kalau pendidik Jika Kurang baik Kurang baik Kenapa Karena banyak guru Bekerja Sebagai Ojol Dan lain-lain Betul atau tidak Ternyata Pak Prabowo Diberitahu Anak-anak kecil Guru mereka Di Bojong Koneng Mereka pulang Jam 10 pagi Karena harus Kerja Sambilan Banyak Bekerja sebagai Ojol Ojol itu apa Ojek Online Nah Tolong Diberitahu Kawan-kawan Yang hadir hari ini Kabar baik Kabar baik Kepada Semua Yang hadir Ini Di sini Yang Ada keluarga Atau sahabat Atau pacar Atau siapa yang jadi guru Mereka akan dapat Tambahan gaji Bulan Oktober Mulai bulan Oktober Kita akan berikan 2 juta Per bulan Kabar baik Untuk pendidikan Nasional Indonesia Ada 4 juta guru Termasuk 537 ribu Guru Honorer Yang gajinya Sangat-sangat-sangat Minim Bahkan Di bawah OMR Tadi malam ada sebut Di bawah OMR Kita Dengan 2 juta Sebulan Kita akan naikin Supaya bisa Melampaui OMR Di mana-mana Di Indonesia Sub indo by broth3rmax